Pergi. Jiang Wang Kong berteriak, berbalik, dan melarikan diri. Bahkan tanpa diingatkan, Ouyang sinyu sangat jelas tentang situasi di depannya. Jika mereka tidak melarikan diri sekarang, mereka pasti akan dibunuh oleh Ningki, dan mereka bahkan mungkin tidak dapat mempertahankan Istana Abadi. Alasan mengapa Ningki tidak menghancurkan Istana Abadi Sakya Singkong adalah karena pihak lain adalah ahli alam sempiternal sementara mereka hanya berada di alam kematian. Ningki mungkin punya cara untuk menghancurkan Istana Abadi mereka. Saat ini, Tuan Sejati Semong sedang ditembaki oleh kultifator perempuan itu. Macan Tutul Hitam juga terlibat dalam pertempuran dengan Kaisar Liu. Atau lebih tepatnya, dia ditindas oleh Kaisar Liu. Dia hanya bisa bertahan, dan frekuensi serangannya sangat rendah. Saat ini, tidak ada orang yang bisa melindungi Ouyang sinyu dan yang lainnya. Jika dia tidak melarikan diri, dia akan berakhir seperti Sakya Muni Singkong. Tetaplah di sini. Sudut mulut Ningki sedikit terangkat. Menggunakan umur seratus alam dewa Luokuno dengan imbalan kekuatan, jika dia tidak membunuh beberapa musuh lagi, bukankah itu sia-sia? Bahkan jika mereka tidak bisa sepenuhnya membunuh kedua makhluk mayat hidup ini, paling tidak, mereka akan dapat merusak asal-usul mereka, sehingga mustahil bagi mereka untuk maju lebih jauh dalam waktu singkat. Bahkan jika mereka dapat mempertahankan budidaya mereka saat ini, itu akan tergantung pada apakah keberuntungan mereka cukup baik atau tidak. Begitu Ningki selesai berbicara, sosok Yang Wan Kong dan Ouyang sinyu yang melarikan diri membeku di udara. Lalu, dengan keras, keduanya berubah menjadi awan kabut darah. Keduanya telah melunakkan setidaknya 10% tubuh emas mereka. Tubuh mereka meledak menjadi kabut berdarah. Meski momentum mereka tidak sebesar Sakya Muni, namun masih jauh lebih baik dari Lintau. Itu seperti dua bola kembang api berdarah yang mekar di langit. Setelah membunuh keduanya, Ningki tidak berhenti. Sebaliknya, dia mencoba merebut istana abadi mereka dari kehampaan. Namun, keduanya berada di alam kematian, yang berbeda dari alam kelahiran kembali. Istana abadi tersembunyi lebih dalam. Jika kendali Ningki atas kekuatannya telah mencapai kondisi yang sangat sempurna, atau jika kekuatan di tubuhnya sepenuhnya miliknya dan bukan milik sistem, dia mungkin bisa dengan mudah merebut istana abadi keduanya. Tapi saat ini, dia hanya bisa melukai istana abadi mereka. Dia tidak bisa membunuh mereka sepenuhnya seperti yang dia lakukan pada Lintau dan kakak senior Kiki. Saat jejak kekuatan memasuki kehampaan, dua jeritan kesakitan yang bergelombang segera datang dari kehampaan. Kemudian, semuanya kembali hening. Ketika semua orang yang hadir melihat ini, mereka segera tahu bahwa istana abadi Jiang Wang Kong dan Ouyang Xinyu mungkin telah dihancurkan oleh Ningki. Dia terluka. Dengan tubuh emas mereka hancur dan istana abadi mereka rusak, bahkan jika mereka berdua mereformasi tubuh fisik mereka, kekuatan tempur mereka mungkin akan turun ke tingkat kedua, seperti seorang kultifator alam kelahiran kembali. Jika mereka ingin memulihkan kekuatan tempur alam mayat hidup mereka, mereka tidak akan mampu melakukannya tanpa dukungan materi spiritual langit dan bumi tingkat matahari yang mendalam. Nasib mungkin sudah sangat sulit. Dapat dikatakan bahwa kedua jenius surgawi yang tidak dapat dijangkau di mata para kultifator biasa ini telah sepenuhnya jatuh dan menghilang ke dalam masa. Terlepas dari apakah itu para penggarap alam abadi, para penggarap alam mayat hidup, atau para penggarap langkah keempat, mereka semua memandang Ningki dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Nasib Jiang Wangkong dan Ouyang Sinyu telah memberitahu mereka bahwa tidak ada bedanya dengan omongan bodoh jika mereka ingin melarikan diri di depan Ningki. Mereka hanya bisa berharap bahwa mereka dan Sengong Zenjun dapat menekan Wangsue sesegera mungkin dan bergandengan tangan dengan macan tutul hitam untuk melawan Ningki. Mungkin itulah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Murid kepala dari Sekte Pedang Angin Laut Kekaisaran Tatapan Ningki tertuju pada Li Wuhai Ini dia, semua orang memandang Li Wuhai dengan rasa gentar, sedikit simpati di mata mereka. Ningki sekarang berurusan dengan Li Wuhai, dan setelah Li Wuhai meninggal, dia mungkin akan segera mulai berurusan dengan mereka. Perasaan duduk dan menunggu orang lain menilai mereka sungguh menakutkan. Gila! Itu benar! Li Wuhai menarik nafas dalam-dalam, menegakkan punggungnya, dan menatap Ningki tanpa sedikitpun rasa takut di matanya. Ayo, biarkan aku melihat seberapa kuat murid kepala dari Sekte Pedang Angin Laut Kekaisaran. Ningki berkata sambil tersenyum. Terima kasih banyak. Li Wuhai sedikit terkejut, dan ekspresinya menjadi tidak yakin. Lalu dia bereaksi dan berterima kasih pada Ningki. Tanpa menunggu semua orang kembali sadar, Li Wuhai telah mengeluarkan pedang panjang di punggungnya dan menebas Ningki. Pedang ini biasa saja dan sepertinya tidak membawa kekuatan sedikitpun. Itu adalah pedang biasa, tetapi ketika hendak mendekati Ningki, pedang itu meletus dengan aura yang sangat menakutkan, menyebabkan para penggarap alam mayat hidup yang berada di level yang sama dengannya merasakan tekanan di dada mereka. Rasanya dada mereka ditekan oleh batu besar, membuat mereka tidak bisa bernapas. Master Agung Saber Dao Teknik pedang Li Wuhai mungkin adalah salah satu yang terbaik di sekte pedang angin laut kekaisaran. Beberapa leluhur yang telah hidup demi Tuhan tahu berapa tahun mungkin mereka tidak memiliki pemahaman lebih dalam tentang pedang Dao daripada Li Wuhai. Beberapa kultifator yang cukup akrab dengan jalur ini memiliki sedikit keterkejutan di mata mereka, dan tidak bisa menahan desahan di dalam hati mereka. Saat berikutnya, momentum pedang Li Wuhai tiba-tiba berhenti, seolah waktu telah berhenti, dan pedangnya tidak dapat lagi ditebas. Sudut mulut Li Wuhai sedikit melengkung, dan kemudian, bersamaan dengan momentum pedangnya, tubuhnya menghilang ke udara. Tempat di mana Li Wuhai awalnya berdiri. Kecuali dua jejak kaki dan cincin interspatial, tidak ada yang tersisa. Mengambil cincin interspatial yang tersebar di tanah, Ningki dengan santai melemparkannya ke dalam kantong luar angkasa, dan kemudian matanya tertuju pada Patriark Perbatasan Selatan. Beberapa orang paling terkenal dalam perburuan ini pada dasarnya semuanya mati. Entah itu Sakyasingkong, Gongsun Wufo, Jiangwankong, atau Ouyang Sinyu, tubuh fisik mereka semuanya hancur. Adik kecil, beri aku kesempatan. Tubuh fisikku tidak bisa mati lagi. Patriark Perbatasan Selatan memandang Ningki dan tergagap. Jika kamu tahu ini akan terjadi, kamu tidak akan melakukannya sejak awal. Ningki tersenyum tipis. Hidupku akan segera berakhir, mengapa kamu harus melibatkan diri dengan orang sepertiku yang akan mati? Aku hanya ingin hidup. Bang! Ningki menarik tinjunya, melihat kabut darah yang telah berubah menjadi Patriark Perbatasan Selatan, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, siapa yang tidak ingin hidup. Jika seseorang dapat melakukan apapun hanya untuk bertahan hidup, maka ia harus bersiap menghadapi kegagalan secara langsung, dan tidak menunggu kegagalan untuk mengetahui penyesalan. Lalu, apa gunanya penyesalan? Terlepas dari keributan sesekali dari pertempuran Tuan Sengong yang sempurna dan yang lainnya, semua pembudidaya yang hadir ketakutan dan tidak berani bersuara. Di antara para pembudidaya ini adalah para tetua dari berbagai kekuatan kelas satu di tanah awal absolut, para elit dari kekuatan teratas, murid teratas, atau pembudidaya dari alam lain. Mereka adalah kultifator dengan status dan tingkat kultifasi yang sama dari alam lain. Salah satu dari mereka adalah sosok yang bisa memanggil angin dan hujan di tempat tertentu, tapi sekarang, menghadapi Ningki, mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Lupakan! Ningki mengalihkan pandangannya ke kerumunan dan menghela nafas pelan. Semua orang sedikit terkejut, tapi kemudian mereka sangat gembira. Mereka mengira Ningki tidak berniat membunuh lagi setelah membunuh begitu banyak orang. Jika tidak, para penggarap yang hadir memiliki kekuatan rumit di belakang mereka. Jika mereka menyinggung mereka semua, bahkan seorang kultifator alam abadi pun akan kesulitan untuk bergerak maju. Kalian semua bisa pergi bersama. 3642 Dia mencoba membunuh kita semua. Sakya Muni Singkong benar, anak ini iblis. Bukankah itu sudah jelas? Jika para kultifator kegelapan bukanlah seorang iblis, mengapa Dewan Suci Tertinggi ingin membunuh mereka? Itu karena mereka kejam. Bahkan sekte iblis itu tidak seburuk mereka. Ayo kita melarikan diri bersama-sama. Jika kita bisa lolos, kita akan beruntung. Seorang kultifator tiba-tiba berteriak. Ketika semua orang mendengar ini, tanpa sadar mereka saling memandang. Kemudian, mereka segera berpencar seperti burung dan binatang, melarikan diri ke segala arah. Setiap kultifator berharap mereka bisa melarikan diri dari hutan kabut padat sementara Ningki sedang berurusan dengan yang lain. Setelah Pangu meninggal, setiap detak jantungnya dapat menyebabkan dunia menghadapi kiamat, membunuh semua makhluk hidup. Kekuatan saya saat ini mungkin tidak lebih lemah dari kekuatan Pangu saat itu. Ningki perlahan menutup matanya dan merasakan kekuatan di tubuhnya. Beberapa napas kemudian. Beberapa petani hendak melarikan diri dari hutan kabut. Wajah mereka dipenuhi kegembiraan, tetapi pada saat ini, mereka tiba-tiba mendengar suara teredam. Bang! Itu seperti suara detak jantung. Suara teredam ini seperti suara setan, menembus telinga mereka dan menembus ke dalam jiwa mereka. Lalu, semua orang meledak di tempat. Awan kabut darah bermekaran di udara seperti kembang api yang indah. Satu-satunya yang tersisa hanyalah cincin interspatial yang tidak memiliki pemilik. Cincin-cincin ini sepertinya memiliki pikirannya sendiri saat terbang menuju Ningki. Beberapa pemilik cincin ini adalah penggarap alam kelahiran kembali, beberapa adalah penggarap alam abadi, dan beberapa bahkan adalah penggarap alam abadi. Semua kultifator ini telah mati saat jantung Ningki berdetak kencang. Dan jika hal-hal yang mereka tinggalkan diubah menjadi esensi. Jika barang-barang yang mereka tinggalkan diubah menjadi esensi, jumlahnya bisa mencapai triliunan. Membunuh dan merampok memang merupakan cara tercepat untuk mendapatkan uang di dunia ini. Ningki tersenyum dan pandangannya tertuju pada macan kumbang. Baru saja, macan kumbang hitam juga termasuk dalam jangkauan serangan Ningki. Macan kumbang, yang telah melawan dengan sengit di depan Liu Huang dan hanya memiliki sedikit peluang untuk melawan, sekali lagi terluka parah oleh Ningki. Ia benar-benar kehilangan kemampuan untuk melawan. Tubuhnya yang sangat besar terikat erat oleh cabang-cabang Liu Huang. Ningki dapat melihat bahwa kekuatan di dalam tubuh macan kumbang diserap oleh cabang-cabang ini dan diisi kembali ke dalam tubuh Liu Huang. Cabang pohon willow yang sebelumnya dipatahkan Liu Huang menggunakan kekuatan di dalam tubuh macan kumbang untuk mempercepat pertumbuhannya. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, setidaknya seribu cabang pohon willow telah tumbuh. Ranting. Sen Gongpao, apakah kamu sudah selesai? Aku akan mati. Macan tutul hitam tiba-tiba melolong panjang ke arah langit. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Tidak hanya ditekan oleh Kaisar Liu, tetapi jika Sen Gongpao tidak membantu, ia akan dihisap hingga kering oleh Kaisar Liu. Selain itu, Ningki juga memelototinya dari samping. Macan kumbang merasa bahwa situasi hari ini adalah yang paling berbahaya yang pernah dialaminya dalam hidupnya. Itu sangat berbahaya sehingga dia mungkin dilempar kembali ke dunia segudang samsara untuk bereinkarnasi. Sen Gongpao. Mata Ningki bergerak sedikit. Sebelum dia sempat bereaksi, Sen Gongzenjun dan Wangsue sepertinya telah menentukan pemenangnya. Keduanya mundur bersama. Wangsue kembali ke sisi Ningki sementara Sen Gongzenjun bergegas menemui Kaisar Liu dengan darah menetes dari sudut mulutnya. Sepertinya dia ingin menyelamatkan macan tutul hitam itu. Ningki mengambil kesempatan untuk melihat atribut penggarap sempurna Sen Gong, dan ekspresinya menjadi sedikit aneh. Saya menang. Wangsue berkata dengan bangga kepada Ningki. Dia juga mengalami beberapa luka di tubuhnya, tetapi penggarap sempurna Sen Gong jelas berada dalam kondisi yang jauh lebih buruk daripada dirinya. Saya tahu, saya rasa selain Kaisar Agung, hanya ada sedikit orang di dunia Sen Luo yang bisa menjadi lawan Anda. Ningki tersenyum pada Wangsue. Tapi, Senior Ning lebih kuat. Lin Mei memandang Ningki dengan kagum. Wangsue sudah lama menyadari perubahan aura Ningki. Namun, jelas ini bukan waktunya untuk menanyakan hal ini. Dia memandang penggarap sempurna Sen Gong yang sedang bertarung dengan Kaisar Liu dan berkata kepada Ningki, apakah kamu tidak akan menjatuhkannya? Itu adalah rencana awalku. Namun, aku akan memberitahumu secara detail setelah ini. Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia memandang Kaisar Liu dan tiba-tiba berkata, Saudara Liu, biarkan mereka pergi. Penggarap sempurna Sen Gong tertegun sejenak. Macan tutul hitam juga memandang Ningki tanpa sadar. Kemudian, di mata semua orang, Kaisar Liu, yang tampaknya memiliki kecerdasan yang sangat rendah, tampaknya memahami kata-kata Ningki dan gerakannya menjadi lamban. Reaksi kultifator sempurna Sen Gong sangat cepat. Sementara Kaisar Liu tertegun, dia langsung meraih macan tutul hitam itu dan pergi. Sebelum dia pergi, dia menatap Ningki dalam-dalam. Ningki bisa melihat sedikit ketidakpastian di kedalaman matanya. Penggarap sempurna Sen Gong tampaknya bingung mengapa Ningki membiarkan mereka pergi. Bagaimanapun, Parlemen Kegelapan telah dilenyapkan oleh Parlemen Suci selama bertahun-tahun. Ketika para penggarap dari kedua belah pihak bertemu, mereka pada dasarnya akan memperlakukan satu sama lain seolah-olah mereka telah membunuh orang tua mereka. Mereka tidak akan beristirahat sampai salah satu pihak mati. Pertempuran di hutan kabut telah berakhir dengan penggarap sempurna Sen Gong dan pelarian macan tutul hitam. Sekarang, hanya tersisa Ningki, Wang Sue, Lin Mei, dan Kaisar Liu yang dahan pohon willownya bergoyang tertiup angin. Saudara Liu, kamu telah hidup bertahun-tahun. Tidak ada alasan bagimu untuk menjadi seperti mereka, tanpa kecerdasan sama sekali. Apakah kamu mengerti apa yang saya katakan tadi? Ningki tersenyum pada Kaisar Liu. Setelah hening beberapa saat, dahan pohon willow Kaisar Liu tiba-tiba bergoyang beberapa kali, seperti manusia yang mengangguk. Seperti yang diharapkan, kamu mengerti. Senyuman di mata Ningki semakin dalam. Kali ini, aku meminjam kekuatanmu untuk menghentikan mereka. Kamu bisa dianggap telah membantuku. Aku akan memberimu kesempatan. Anggap saja seimbang. Bagaimana? Kaisar Liu terdiam beberapa saat. Tiba-tiba, dia menggunakan dahan pohon willow untuk menulis di tanah. Peluang yang Anda sebutkan adalah alam dewa penciptaan. Apakah Anda memperoleh peningkatan mendadak dalam kultivasi dari alam penciptaan ilahi? Lebih atau kurang? Bisakah kamu benar-benar mengirimku masuk? Aku seharusnya bisa. Setidaknya aku harus mencobanya, kan? Tentu, lakukanlah. Setelah percakapan sederhana, Kaisar Liu sepertinya mempercayai kata-kata Ningki. Ningki berjalan di depan willow soverein dan dengan lembut menekankan tangannya ke batang pohon. Setelah beberapa saat, tubuh besar willow soverein tiba-tiba menghilang dari tempatnya berdiri. Yang tersisa hanyalah lubang yang sangat dalam, serta beberapa jurang. Pohon willow iblis besar ini pernah ada di sini sebelumnya. Alam Dewa Penciptaan Di ruang terbuka di depan halaman, sesosok tubuh besar tiba-tiba muncul. Itu adalah Kaisar Liu, yang dikirim ke alam Dewa Penciptaan oleh Ningki. Begitu ia mendarat, akarnya yang tak terhitung jumlahnya tenggelam jauh ke dalam tanah. Benar saja, mengirim orang ke alam Dewa Penciptaan hanya menghitung individu. Tidak peduli seberapa besar individu itu, itu hanyalah sebuah unit. Ningki diam-diam menghitung dan sampai pada suatu kesimpulan. Dengan kekuatannya saat ini, dia seharusnya mampu mengirim tiga orang lagi ke alam Dewa Penciptaan. Setelah itu, dia harus istirahat beberapa saat. Jika sekte-sekte itulah yang mengendalikan jalan itu, mereka mungkin harus membayar mahal. Mereka harus membayar mahal untuk mengirim keberadaan seperti Kaisar Liu ke alam Dewa Penciptaan. 3643 Sekitar setengah hari setelah Ningki dan yang lainnya pergi, sebuah lubang tiba-tiba muncul di langit di atas hutan kabut padat. Tiga bola mata muncul di dalam, terus-menerus memindai area di bawah. Gerbang Keberuntungan telah hilang. Tikus-tikus yang dikirim oleh Parlemen Kegelapan cukup kuat. Lupakan saja, bahkan jika mereka mengendalikan jalur itu, mereka tidak akan bisa mengirim banyak orang ke alam keberuntungan ilahi. Jika ada kesempatan di masa depan, kami akan mengambil kembali jalur itu. Aku akan mentraktirku. Luka terlebih dahulu. Kalian berdua terluka ringan, pergi dan laporkan hal ini kepada perwakilan. Kenapa kita? Anda ingin pergi bersama kami? Kami awalnya berencana untuk membunuh para penggarap Parlemen Kegelapan, tapi bukan hanya kami gagal, mereka bahkan mengambil umpannya. Jika perwakilan ingin menghukum kami, apakah Anda pikir Anda bisa melarikan diri? Kalau begitu ayo kita pergi bersama, lubang di kehampaan berangsur-angsur menghilang, dan kedamaian kembali ke hutan kabut padat. Hanya para petani yang menunggu di kota kecil di luar hutan yang masih belum mengetahui apa yang terjadi di hutan kabut tebal. Mereka hanya bisa mendengar gerakan sesekali. Mereka hanya bisa menilai situasi dari pergerakan sesekali. Setelah menunggu lebih dari 10 hari, beberapa penggarap akhirnya tidak dapat menahannya lebih lama lagi dan mengumpulkan keberanian untuk memasuki hutan berkabut. Pada akhirnya, yang mereka lihat hanyalah pemandangan yang menyedihkan. Adapun domain penciptaan ilahi yang legendaris, bahkan sehelai rambut pun tidak terlihat. Saya akhirnya bisa meninggalkan tanah permulaan yang mutlak. Ningki menghela nafas. Dia menggunakan budidaya yang dipinjamkan sementara kepadanya oleh sistem untuk melarikan diri ke kota paling terpencil di tanah permulaan absolut dalam waktu yang sangat singkat. Tempat ini belum menerima pemberitahuan apapun dari Parlemen Suci Tertinggi, jadi susunan teleportasinya masih bisa digunakan. Itu sudah cukup. Adapun efek posisi diagram sungai gunung Siklus Surgawi, seharusnya sudah kehilangan efeknya. Kalau tidak, akan ada orang yang mengejarnya. Mereka bertiga saling memandang dan berjalan ke dalam susunan teleportasi. Tidak lama kemudian, mereka muncul kembali di tanah Thaili. Ningki tidak membawa Wang Sue dan Lin Mei ke pavilion bintang kuno, juga tidak membawa mereka ke markas Parlemen Kegelapan. Sebaliknya, dia membawa mereka ke kota kecil di mana kultifator terkuat berada di langkah keempat dari negara kelahiran kembali. Ningki, apakah kamu masih berencana untuk kembali ke markas Parlemen Kegelapan? Kali ini, Anda mempertaruhkan hidup Anda untuk mereka, tetapi mereka tidak mengirimkan bala bantuan apapun. Anda dikejar oleh orang-orang dari absolute beginning land. Anda hampir mati di sana. Wang Sue dan Ningki duduk bersama di halaman, berjemur di bawah hangatnya sinar matahari. Lin Mei seperti seorang pelayan, berdiri di belakang Wang Sue dan sesekali menambahkan teh ke cangkir teh di depan mereka. Tidak untuk sekarang, Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Gerbang keberuntungan telah menyatu denganku. Jika aku kembali dan aku tidak bisa menyerahkan manik ilahi keberuntungan, ketika mereka mengetahui apa yang terjadi di hutan berkabut, aku khawatir para anggota Dewan Parlemen Kegelapan tidak akan bisa menyerahkannya. Berhenti membedahku. Kembali tidak ada bedanya dengan mendekati kematian. Senior, Senior Ning, mungkin mereka tidak dapat menemukan kita. Mata Lin Mei berkedip saat dia tiba-tiba berbicara. Itu mungkin saja, sebagian besar kultifator yang hadir sudah mati. Setidaknya salah satu dari mereka adalah mata-mata dari Perjanjian Kegelapan. Aku membunuhnya bersama dengan Istana Abadi. Namun, aku tidak dapat menjamin bahwa Kaisar Agung Perjanjian Kegelapan tidak menyadarinya. Ningki mengangguk. Pada saat itu, dia membunuh mata-mata Perjanjian Kegelapan karena dia tidak ingin mereka mengungkap masalah penggabungannya dengan Fortune Divine Bed. Meskipun Ningki mempercayai Truesoul, Sekretaris Jenderal, Komandan Bluetier, dan para penggarap kegelapan lainnya, dia tidak mempercayai eselon atas Parlemen Kegelapan yang sebenarnya, yaitu para anggota Dewan. Jika mereka mengetahui hal ini, mungkin saja setelah mengetahui kebenarannya, mereka akan membunuhnya. Jika mereka mengetahui hal ini, mereka mungkin menggunakan Ningki sebagai alat untuk mengirim orang ke alam keberuntungan ilahi. Oleh karena itu, Ningki tidak akan menghubungi Perjanjian Kegelapan jika dia tidak yakin 100 persen. Demikian pula, dia tidak akan kembali ke pavilion bintang abadi karena ada mata-mata dari Perjanjian Kegelapan di sana. Menurutku tempat ini bagus. Kita bisa bersembunyi di sini untuk bercocok tanam dan mempunyai beberapa anak. Selama kita tetap low profile, tidak akan ada yang bisa menemukan kita. Bahkan jika mereka menemukan kita, selama itu bukan Kaisar Agung, saya yakin mereka tidak akan bisa kembali. Suamiku, tidak apa-apa. Wangsue memandang Ningki dengan penuh harap dan menggunakan nada centil. Kita tidak bisa tinggal lama di sini. Ningki menggelengkan kepalanya. Lalu kita akan pergi ke mana? Wangsue bertanya. Peringatan. Ningki tersenyum. Hao Tian, Bibi Jian, mereka semua mungkin berada di tanah abadi. Meski ini hanya dugaan, kemungkinannya tinggi. Dia sudah lama berada di dunia Senluo, tetapi tidak ada kabar tentang Jian Silai dan Ning Hao Tian. Ini sangat tidak normal, kecuali mereka berada sangat jauh dari Tai Li dan Tai Chu. Lalu apa yang kita tunggu? Ayo berangkat sekarang. Wangsue berkata dengan cepat. Ini belum waktunya, Ningki tersenyum. Kekuatanku saat ini terlalu rendah. Akan sulit bagiku untuk membuat kemajuan apapun di tanah abadi, dan bahkan mungkin ada bahaya. Oleh karena itu, setidaknya kita harus menunggu sampai aku menerobos ke alam kelahiran kembali atau bahkan alam abadi sebelum kita berangkat. Saya tidak bisa kembali ke parlemen kegelapan sekarang. Oh, sebelum kamu menerobos, ada sesuatu menurutku yang harus kita lakukan. Wangsue tampaknya sangat percaya diri pada Ningki dan merasa bahwa Ningki pasti akan menerobos. Oleh karena itu, dia tersenyum dan menarik Ningki menuju rumah di kejauhan. Melihat ini, Pipi Lin Mei langsung memerah. Hari berikutnya. Ningki bangkit dari tempat tidur dan merasakan lengan dan kakinya sakit. Memikirkan kejadian tadi malam, Ningki tidak bisa menahan senyum pahit. Wangsue adalah seorang kultifator alam abadi, dan tubuh emasnya telah ditempah hingga ke tengkorak. Meskipun tubuh fisik Ningki kuat, dia hanya berada di alam amanat surga lengkap. Hanya lengan kanannya yang berwarna emas. Oleh karena itu, ketika dia membuka sembilan gerbang tersembunyi batin untuk melawan Wangsue, dia merasa itu sangat sulit. Ningki, yang dulu menganggap meditasi sebagai tidur, benar-benar tidur nyenyak tadi malam. Ningki melirik Wangsue yang sedang tidur nyenyak dan bergumam pada dirinya sendiri. Saya harus meningkatkan kekuatan saya dengan cepat, jika tidak. Saya tidak cukup kuat. Sistem, apakah tempat latihan budidaya teratas telah dibuka? Tempat latihan telah diubah namanya menjadi tempat pelatihan penciptaan alam ilahi. Oh, terserah, suruh aku masuk dulu. Saya akan mempelajarinya dengan benar begitu saya berada di dalam. Astaga! Sosok Ningki menghilang dari ruangan. Wangsue tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke tempat di mana Ningki menghilang sambil tersenyum tipis. Aku tidak cukup kuat. Sepertinya aku harus lebih pasif malam ini. Ini adalah tempat pelatihan penciptaan alam ilahi. Ningki berdiri di depan halaman dan memandang Kaisar Liu yang tidak jauh darinya. Ekspresinya sedikit rumit. Pada saat yang sama, Kaisar Liu sepertinya menyadari kedatangan Ningki. Dia mengayunkan dahan pohon willow-nya seolah mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Ningki. Ya, tapi hanya dalam radius 500 mil yang bisa dianggap sebagai tempat latihan. Aliran waktu di tempat lain masih sama dengan dunia luar. 3.644 Aliran waktu di alam surgawi penciptaan 11.000 kali lebih cepat daripada dunia luar. Mata Ningki berkilat keheranan. Hal pertama yang dia pahami adalah fungsi terpenting dari tempat latihan. Tanpa tempat pelatihan terbaik, Ningki mungkin tidak akan mampu mencapai ranah Daoku Eri. Tanpa diduga, setelah pembaruan sistem, aliran waktu di tempat latihan meningkat hampir 3 kali lipat. Ini setara dengan menghabiskan seribu tahun di alam surgawi penciptaan, dan hanya satu tahun telah berlalu di dunia luar. Dulu, dia menghabiskan 360 hari di tempat latihan. 15 hari setara dengan 1 tahun di dunia luar. Ini adalah peningkatan yang bagus. Ningki tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk. Setelah itu, dia melihat fungsi lainnya. Fungsi baru kedua yang dilihat Ningki adalah pengubahan nasib. Namun, fungsi ini berwarna abu-abu dan tidak dapat digunakan sekarang. Sistem, bisakah nasib mengubah tidak digunakan kapan saja? Ini adalah fungsi cadangan. Dalam keadaan normal, sistem tidak merekomendasikan host untuk menggunakannya. Ini menghabiskan sejumlah besar daya hidup. Jika umur host tidak mencukupi dan Anda mengaktifkannya secara paksa, harganya adalah nyawa host. Oleh karena itu, sistem hanya akan mengaktifkan fungsi ini sementara ketika tuan rumah berada dalam situasi yang mengancam nyawa. Baik digunakan atau tidak, terserah tuan rumah. Dipahami. Ningki mengangguk. Kali ini, dia telah menghabiskan umur 100 tahun. Dia merasa bahwa dia hanya bisa merasakannya ketika umurnya telah diambil. Setelah itu, dia tidak berbeda dengan orang biasa. Ini mungkin terkait dengan sisa umur 10 tahun. 13 era kuno, 10 tahun umur manusia. Bagi manusia, ini sudah lama sekali. Bahkan para kultifator pun tidak berani mengatakan bahwa ini adalah waktu yang singkat. Sistem, biarkan saya melihat perubahan di Dragon Slying Mall. Saya memiliki lebih dari 80 miliar poin prestasi sekarang. Mengapa tidak ada klub miliaran yang muncul seperti sebelumnya? Di mana menara meridnya? Kenapa hilang? Selama sistem diperbarui, Ningki telah membunuh sejumlah besar kultifator tahap Samsara. Selain itu, dia bahkan telah membunuh seorang kultifator tahap imortal di hutan berkabut. Karena itu, dia telah mengumpulkan poin kontribusi dalam jumlah besar. Namun, Ningki menemukan bahwa menara poin kontribusi yang asli adalah Fungsi tambahan telah digabungkan Fungsi tambahan telah digabungkan Notifikasi sistem berbunyi Segera, Ningki melihat Mall Pembantaian Naga saat ini. Dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di wajahnya. Ini karena dia melihat harta spiritual, materi spiritual, dan hal-hal lain yang hanya bisa dibeli di klub-klub di masa lalu. Harta spiritual berkisar dari kelas 1 hingga kelas 9, dan materi spiritual dari kekosongan mendalam hingga sage mendalam, setiap tingkat dapat dibagi lagi menjadi 1 hingga 2 ribu jenis. Lebih dari 10 ribu jenis materi spiritual dijual secara terbuka di Dragon Slying Mall. Pot Pemurnian Iblis Ningki melihat labu pemurnian iblis dalam daftar hartaroh. Itu adalah labu pemurnian iblis kelas 8, dengan harga 200 miliar poin prestasi. Dengan kekayaan bersih Ningki saat ini, dia mungkin hanya mampu membeli pegangan labu tersebut. Harta karun Numinus kelas 9, parade 100 hantu di malam hari, dengan harga 1 triliun poin prestasi. Harta karun ini dapat memanggil roh jahat alam tidak bisa dihancurkan secara acak dari antara 100 hantu untuk membantunya dalam pertempuran. Semakin kuat kekuatan seseorang, semakin kuat pula roh jahat yang dipanggil akan muncul. Ketika 100 hantu dikumpulkan, ia dapat berubah menjadi avatar. Roh Jahat Alam Kaisar Hantu jahat setingkat kaisar, Ningki menghela nafas dan menarik kembali pandangannya. Di antara banyaknya barang yang mempesona, ada beberapa yang tidak mampu dia beli, ada yang tidak mampu dia beli, dan ada yang tidak mampu dia beli, dia hanya bisa melewatkannya. Ketika dia memiliki poin prestasi yang cukup di masa depan, dia pasti akan memilih salah satu dari harta spiritual primordial kelas 9 ini. Yang paling cocok untuknya Tunggu, sistem, saya memiliki banyak materi spiritual, mulai dari matahari mendalam, sage mendalam, dan sage mendalam. Bolehkah saya menjualnya kepada Anda? Mata Ningki tiba-tiba berbinar. Di antara materi spiritual tersebut, tidak banyak yang bisa dia gunakan. Perhitungan mental kilin, perak mengkilap bulan, dan tiga materi spiritual lainnya di atas sage mendalam, dia berencana untuk menyimpannya. Bahkan jika dia tidak dapat menggunakannya untuk saat ini, Ningki tidak akan menjualnya. Dia hanya ingin melihat apakah sistem akan membelinya kembali. Jika dia bisa menjual materi spiritual ini untuk mendapatkan poin prestasi, dia mungkin bisa menggunakan harta spiritual bawaan kelas 9 terlebih dahulu. Harga pembelian sistem adalah sepertiga dari harga pasar. Notifikasi sistem berbunyi. Sepertiga, Anda mungkin juga merampok saya. Ningki sedikit mengernyit, jika saya menjual ke tiga belas hati kilin kepada Anda, berapa banyak yang bisa Anda bayar? Hati kilin adalah materi spiritual di atas sage mendalam. Harga pembelian sistem adalah 300 miliar poin prestasi. 300 miliar, untuk satu. Mereka semua. Hehehe, bahkan di klan kilin, tidak banyak materi spiritual di atas sage mendalam yang tersisa. Sekarang, harga pembelian sistem adalah 300 miliar poin prestasi untuk 13 di antaranya, yang setara dengan nilai 13 hati kilin. Itu hampir sama dengan harta spiritual bawaan kelas 8. Nilainya sebenarnya sebanding dengan buah reinkarnasi Phoenix. Yang terakhir meningkatkan tubuh emas, sedangkan yang pertama meningkatkan jiwa primordial. Namun, meskipun sistemnya sedikit penipu dalam hal harga, Ningki tahu bahwa sistem tersebut menjadi sangat kuat setelah kemajuannya kali ini. Itu bahkan bisa menjual harta roh bawaan kelas 9, dan semua jenis materi spiritual tingkat sage mendalam tersedia selama seseorang memiliki cukup. Selama dia memiliki poin prestasi yang cukup, dia tidak perlu mencoba peruntungannya sama sekali jika dia membutuhkan materi spiritual atau harta karun di masa depan. Setelah melihat Dragon Slying Mall, Ningki melihat fungsi lainnya. Kebanyakan dari mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya. Saat Ningki hendak menarik kehendak ilahi dan menelan hati kilin yang diperolehnya dari alam surgawi penciptaan, sebuah pilihan fungsi membuatnya membeku. Tatapannya langsung membeku. Segudang surga. Fungsi apa ini? Jantung Ningki berdetak kencang seolah dia samar-samar menebak sesuatu. Ada banyak sekali dunia di surga segudang. Tidak peduli dunia mana yang ingin kamu kunjungi, selama kamu membayar sejumlah poin prestasi tertentu, kamu dapat tiba di sana seketika. Notifikasi sistem berbunyi. Setelah mendengarkan pemberitahuan itu, Ningki tersentak dalam hati. Ini seperti dugaannya. Fungsi ini mungkin salah satu yang terkuat setelah pembaruan sistem. Ningki segera membuka miryat heavens, dan nama-nama dunia muncul di depannya. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa ada lebih dari 10 ribu jenis dunia, berapapun ukurannya. Di antara mereka, Ningki melihat alam mistik luo ilahi dan dunia abadi. Harga untuk pergi ke keluarga-keluarga ini hanya 10 ribu poin prestasi. Sistem, bisakah saya pergi ke dunia ini kapan saja melalui fungsi ini? Selain poin prestasi, apakah ada biaya tersembunyi lainnya, seperti umur? Jangan menipu saya. Ningki membenarkan lagi dan lagi. Setelah beberapa saat, sistem tidak membalas. Mungkin pertanyaan Ningki terasa tidak layak untuk dijawab. Bisakah saya membawa orang ke alam luo ilahi melalui fungsi ini? Ningki bertanya lagi. Inilah yang sebenarnya ingin dia tanyakan. 3645 Ningki bertanya tentang aturan, segudang dunia, beberapa kali dan akhirnya memahami persyaratan sistem. Di dunia segudang, alam sen luo adalah yang paling dihormati. Oleh karena itu, selama seorang kultifator dari alam sen luo ingin pergi ke dunia besar dan kecil lainnya, mereka hanya perlu membayar sejumlah poin prestasi tertentu. Tetapi bagi para kultifator yang belum pernah ke alam sen luo sebelumnya, apapun yang terjadi, mereka tidak dapat dibawa ke alam sen luo. Namun menurut kekuatan dunia, para penggarap dari dunia yang lebih kuat dapat pergi ke dunia yang lebih lemah tanpa dibatasi oleh aturan. Mereka hanya perlu membayar poin prestasi. Ningki awalnya berencana menggunakan fungsi ini untuk pergi ke alam mistik sen luo dan membawa selir suci langit dingin dan yang lainnya ke alam sen luo, tetapi rencananya gagal. Namun, sebelum kekuatannya mencapai tingkat tertentu, Ningki tidak terlalu ingin membawa selir suci dan yang lainnya ke alam mistik sen luo terlalu dini. Bagaimanapun, dengan miriat heavens and realms, dia bisa menuju ke alam mistik sen luo kapan saja dan mengambil materi spiritual yang dia temukan kali ini. Dia bisa menggunakannya pada selir suci langit dingin dan yang lainnya untuk membantu mereka mencapai alam dao kueri yang sempurna sehingga mereka bisa pergi ke alam sen luo. Setelah memahami fungsi baru dari sistem, Ningki mengeluarkan hati kilin. Sa-sa-sa. Willow King sepertinya merasakan keberadaan hati kilin. Puluhan ribu cabang pohon willow mengjulang tinggi, tampak bersemangat dan bersemangat. Iblis bintang memiliki tubuh yang lebih kuat daripada kultifator biasa, tetapi roh primordial mereka sangat lemah. Setan pohon willow ini telah hidup sangat lama. Saya pernah mendengar keberadaannya sebelumnya, tetapi karena roh primordialnya terlalu lemah, ia tidak bisa terlebih dahulu. Mengapa Anda tidak memberikannya hati kilin? Jika Anda memberinya hati kilin, ia mungkin memiliki peluang untuk menerobos keranah kaisar. Suara naga perak terdengar di telinga Ningki. Berikan hati kilin. Mata Ningki berkedip dan dia menatap hati kilin di tangannya. Sangat sulit untuk menemukan materi spiritual di atas sage mendalam di alam Senluo. Hanya tempat suci ras kilin yang mungkin memiliki sedikit. Nilainya hampir sama dengan buah reinkarnasi Phoenix. Tidak masalah jika dia memberikannya kepada willow king. Dia masih memiliki 12. Namun, jika willow king benar-benar maju ke alam kaisar dan memiliki kesadaran penuh, dia mungkin tidak akan memihak Ningki. Bahkan mungkin merebut sisa hati kilin. Setelah menanyakan pertanyaan ini kepada Silver Dragon, Silver Dragon tertawa dingin. Apakah kamu benar-benar berpikir itu tidak memiliki perasaan yang lengkap? Ketika Anda berencana menggunakannya untuk menghentikan pengejarnya, ia menemukan mutiara penciptaan ilahi pada Anda dan menghentikan pengejarnya untuk Anda. Tinggal menunggu alam penciptaan terbuka. Bisa dikatakan kecerdasannya sudah di atas kecerdasan para pembudidaya biasa. Hanya saja ia menyembunyikannya dengan sangat baik. Kalau tidak, jika sekte-sekte besar di era permulaan absolut mengetahuinya, mereka akan menundukkannya atau membunuhnya. Sepertinya begitu. Ningki memikirkannya dengan hati-hati. Tampaknya kata-kata naga perak itu sangat masuk akal. Kaisar Liu mungkin tidak sesederhana kelihatannya. Apakah kamu masih ingat metode yang aku gunakan untuk membantumu menundukkan fire kilin itu? Naga perak berbicara lagi. Naga perak senior, apa yang kamu bicarakan tentang kontrak kehidupan bersama? Mungkinkah? Ningki segera memandang Kaisar Liu dengan ekspresi aneh. Mungkinkah naga perak ingin dia menaklukkan bintang iblis ini dengan kekuatan alam abadi? Ini bukanlah seorang kultifator alam abadi yang sempurna. Pada tingkat ini, Kaisar Liu memperhitungkan bahwa sangat sedikit orang yang bisa menandinginya. Bahkan jika Tuan Sejati Sengong dan Black Panther bergabung, mereka hanya akan mampu mengalahkannya. Kekuatannya mungkin setara dengan pengikut Kaisar Agung yang memiliki warisan lengkap. Itu benar. Jika aku tidak memiliki hati kilin, aku mungkin harus menghabiskan banyak usaha untuk memaksanya menundukkan kepalanya. Tapi sekarang, ada sedikit senyuman dalam kata-kata naga perak. Selama kamu menggunakan hati kilin sebagai umpan, menurutku dia akan sangat bersedia menerima umpan itu. Saya akan mencoba. Ningki mengangguk. Dia memegang hati kilin di telapak tangannya dan memandang Kaisar Liu. Saudara Liu, hati kilin ini untukmu. Tetapi kamu harus menandatangani kontrak denganku. Kontrak hidup bersama. Apakah kamu bersedia? Kaisar Liu tampak tercengang. Puluhan ribu cabang pohon willow langsung menjadi tenang. Proses ini berlangsung sekitar selusin napas. Salah satu cabang pohon willow diangkat tinggi dan menulis beberapa kata di tanah. Aku bersedia. Ketika selesai menulis kata-kata ini, naga perak tiba-tiba keluar dari tubuh Ningki. Tubuh naganya yang besar menjulang tinggi di langit, memandang Kaisar Liu seperti dewa. Tubuh pohon Kaisar Liu tidak bisa menahan gemetar. Ketakutan akan pertemuan bawahan dengan atasan muncul di hatinya. Jika dia memiliki fitur wajah, pasti akan sangat aneh. Naga perak setidaknya adalah Kaisar bela diri. Melihat aura menakutkan yang dipancarkan Liu Huang saat menghadapi naga perak, Ningki menduga bahwa sebelum naga perak berubah menjadi bentuk jiwa ini, kemampuannya pasti sangat tinggi di dunia dewa luo. Mungkin setelah ini, dia bisa mengetahui masa lalu naga perak melalui beberapa buku kuno. Identitas aslinya. Selanjutnya, Liu Huang tidak melakukan perlawanan sama sekali selama proses penandatanganan kontrak hidup bersama. Dua jam kemudian, Ningki merasakan perasaan khusus di hatinya. Perasaan ini muncul karena dia telah menjalin hubungan dengan Liu Huang. Ningki tidak asing dengan perasaan ini. Hal yang sama terjadi ketika dia menandatangani kontrak dengan Fire Kilin. Baiklah, kamu bisa memberikannya hati Kilin sekarang. Naga perak kembali ke tubuh Ningki, dan suaranya terdengar di telinga Ningki. Ningki mengangguk. Melihat ini, Kaisar Willow segera mengulurkan dahan pohon Willow dan dengan hati-hati mengambil hati Kilin dari tangan Ningki. Lalu, dia menempelkan hati Kilin itu ke batang pohon. Saat berikutnya, cahaya biru tua langsung menyelimutinya. Ningki dapat merasakan bahwa Kaisar Willow terus-menerus memancarkan emosi ceria dan bersemangat. Aura di tubuh Willow Emperor meningkat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dengan setiap peningkatan, Ningki merasakan tekanan yang berat. Dapat dilihat bahwa roh primordial Kaisar Willow telah terlalu lama ditekan. Ketika dia mendapatkan benda suci seperti hati Kilin, roh primordialnya tiba-tiba meningkat secara eksplosif. Konsekuensi paling langsung dari ini adalah peningkatan tajam dalam kekuatannya. Giliranku. Ningki tersenyum. Dia mengambil hati Kilin dan melemparkannya ke mulutnya tanpa ragu-ragu. Hati Kilin meleleh di mulutnya. Jus hangat mengalir ke tenggorokannya dan langsung mengalir ke setiap bagian tubuh Ningki. Saat berikutnya, istana surgawi penekan raka tiba-tiba muncul di belakang Ningki. Roh primordial terbang keluar dari istana surgawi penekan raka dan memasuki tubuh Ningki. Kemudian, bayangan roh primordialnya muncul di belakang Ningki. Seolah-olah Ningki telah diperbesar beberapa ratus kali. Dia merasa kekuatan roh primordialnya terus meningkat. Bayangan itu juga tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Saat roh primordialnya semakin kuat, Ningki samar-samar merasa bahwa tubuh fisiknya tampak sedikit mengendur. Dia memperkirakan bahwa dia dapat terus menerima kekuatan bintang dari bintang raksasa untuk melemahkan tubuh fisiknya. Naga perak itu benar. Roh primordialah yang membatasi pertumbuhan tubuh fisik. Ningki tiba-tiba mendapat ide. Jika dia menelan sebelas hati kilin yang tersisa, ketika roh primordialnya tumbuh sampai batas tertentu, apakah dia dapat memadatkan tubuh emas lengan kirinya terlebih dahulu? 3.646 Ningki membutuhkan waktu sebulan penuh untuk sepenuhnya menyerap efek jantung kilin. Keilahiannya yang baru lahir sudah hampir 50 kali lebih kuat dari sebelumnya. Peningkatan semacam ini jauh melampaui ekspektasi Ningki. Manfaat memiliki Naschen Divinity yang 50 kali lebih kuat sangatlah jelas. Tubuh fisiknya dapat terus marah dalam keadaan yang belum dia tembus ke alam berikutnya. Pada saat yang sama, beberapa teknik magis yang memerlukan Naschen Divinity untuk digunakan dapat digunakan. Kekuatan roh primordialnya setidaknya sebanding dengan keberadaan negara kelahiran kembali sempurna. Dan budidayanya masih dalam kondisi kelahiran kembali sempurna. Namun, dibandingkan dengan Liu Huang, hati kilin yang aku telan itu seperti palsu. Ningki memandang Liu Huang dengan ekspresi aneh. Pada saat itu, Liu Huang masih diselimuti cahaya biru, dan roh primordialnya, setelah sebulan mengalami temper, masih dalam masa perbaikan. Sebelum menelan hati kilin, roh primordial Liu Huang sudah jauh lebih kuat daripada Ningki. Meskipun dia adalah seorang bintang iblis dan roh primordialnya jauh lebih lemah daripada orang lain pada level yang sama, seorang bintang iblis dalam keadaan kelahiran kembali sempurna, betapapun lemahnya roh primordialnya, tidak mungkin lebih lemah dari Ningki. Dan setelah menelan hati kilin, roh primordialnya telah meningkat lebih dari seratus kali lipat dalam waktu singkat sebulan. Peningkatannya jauh lebih besar daripada Ningki. Naschen Divinity milik seorang kultifator memiliki batasnya, tergantung pada bakat mereka. Anda hanya berada di lingkaran besar Faith State, dan Naschen Divinity Anda telah diperkuat sebanyak 50 kali lipat. Itu adalah batas Anda. Monster pohon willow ini berada pada level tertinggi. Lingkaran negara yang tidak bisa dihancurkan. Ia telah berada di alam bawah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, namun roh primordialnya belum mampu menandingi budidayanya. Itulah sebabnya setelah menelan hati kilin, roh primordialnya meningkat jauh lebih banyak daripada milik Anda. Dibandingkan dengan itu, Anda seperti mangkuk kecil, dan itu adalah tong besar. Suara naga perak terdengar di telinga Ningki. Faktanya, meskipun tidak dijelaskan, Ningki samar-samar dapat menebaknya. Dahulu kala, dia lebih lemah dari orang lain di level yang sama dalam hal bakat. Bahkan sekarang, Ningki tidak berpikir bahwa bakatnya cukup kuat untuk mencapai apa yang dimilikinya saat ini. 40 persen sisanya diperoleh melalui usahanya sendiri, berjuang di ambang hidup dan mati. Meski begitu, peningkatan yang diberikan hati kilin kepadanya terlalu kecil dibandingkan dengan Kaisar Liu. Oleh karena itu, Ningki menebak alasan mengapa roh primordialnya tidak bergerak sama sekali setelah meningkat 50 kali lipat. Naga perak senior, apakah Yuan Senku akan berhenti di sini sebelum aku menerobos ke negara kelahiran kembali? Apakah menelan hati kilin akan berdampak besar? Siapa bilang tidak ada efeknya? Kamu masih memiliki 11 hati kilin. Jika kamu mengkonsumsi semuanya, jiwa esensimu akan diperkuat setidaknya 10 ribu poin. 10 ribu poin. Jejak keraguan muncul di mata Ningki. Sepertinya ini pertama kalinya dia mendengar metode naga perak dalam menentukan kekuatan roh primordial. Dewan orang suci tertinggi mempunyai metode untuk menentukan kekuatan roh primordial seseorang, Dewan ini menggunakan nilai numerik untuk menunjukkan kekuatan roh primordial. Jumlah ini adalah hasil dari eksperimen yang tak terhitung jumlahnya. Bagi para kultifator yang baru saja memadatkan Nasjen Divinitis mereka untuk pertama kalinya dan baru saja memasuki alam Dao Kuehri awal, kekuatan Nasjen Divinitis mereka bervariasi dari 1 hingga 10. Mereka yang memiliki bakat biasa akan memilikinya, atau bahkan kurang. Mereka yang memiliki bakat sangat kuat akan memilikinya. 0, atau 7, 8, atau 9. Mereka yang berada di alam Dao Kuehra Ying tingkat menengah akan memiliki 1 hingga 20. Mereka yang berada di alam permintaan Dao akhir akan memiliki 1 hingga 30, dan mereka yang berada di alam permintaan Dao yang sempurna akan memiliki 1 hingga 50. Ini, apakah ini berarti bahwa bahkan para kultifator di alam permintaan Dao yang sempurna akan memiliki roh primordial yang tetap satu? Itu benar, roh primordial tidak ada hubungannya dengan tingkat kultifasi seseorang. Bahkan jika tingkat kultifasi Anda beberapa lebih tinggi dari pihak lain, roh primordial Anda mungkin masih lebih lemah dari pihak lain. Naga Perak berkata dengan jelas. Ningki mengangguk secara naluriah. Dia bisa mengerti apa yang dikatakan naga perak itu. Jika tidak, Kaisar Liu tidak akan memiliki roh primordial yang hanya sebanding dengan kultifator langkah keempat ketika dia berada di alam tidak dapat dihancurkan yang disempurnakan. Hal ini menyebabkan tingkat kultifasinya tidak mampu menembus. Roh primordial tidak ada hubungannya dengan tingkat kultifasi seseorang, tetapi tingkat kultifasi seseorang berkaitan erat dengan roh primordial. Ketika roh primordial seseorang lemah, akan ada kendala tertentu dalam hal kecepatan kultifasi dan menerobos kemacetan. Namun, banyak kultifator dapat menemukan berbagai materi spiritual bumi untuk menutupi kekurangan roh primordial dan maju. Setelah maju, roh primordial tidak akan menjadi lebih kuat. Anda seharusnya memperhatikan bahwa metode kultifasi biasa memiliki pengaruh yang sangat kecil terhadap jiwa primordial, bukan? Itu benar. Ningki mengangguk. Dari alam pencarian dao hingga alam mandat surga yang disempurnakan, kekuatan roh primordialnya secara bertahap meningkat, tetapi kecepatan peningkatannya sangat lambat. Seperti teknik tubuh emas, teknik roh primordial juga berada di tangan kekuatan tertinggi. Misalnya, di tanah permulaan absolut dan tanah pemisahan absolut, kecuali untuk kultifator langkah kelima dan keberadaan alam kaisar, orang biasa para kultifator tidak bisa mendapatkan kedua teknik temper ini. Roh primordial bahkan lebih istimewa daripada tubuh emas. Bahkan jika Anda memperoleh teknik temper, karena bakat Anda yang terbatas, kecepatan tempernya sangat lambat atau sangat sulit untuk ditingkatkan. Majelis suci mengevaluasi kekuatan roh primordial para kultifator di setiap tahap. Batas bawahnya adalah satu. Satu-satunya hal yang terus meningkat adalah batas atas. Batas atas alam pencarian dao adalah lima puluh. Batas atas alam kausalitas adalah dua ratus, batas atas alam mandat surga adalah lima ratus, dan batas atas alam kelahiran kembali adalah seribu. Tentu saja, ini hanyalah standar dari para kultifator biasa. Beberapa kultifator dengan kesempatan khusus mungkin memiliki roh primordial yang sebanding dengan alam kelahiran kembali ketika mereka berada di alam amanat surga. Para kultifator seperti itu hanya dapat dilihat sesekali di tanah primordial. Di tempat lain, mereka sangat jarang ditemukan. Jadi begitu. Ningki menghela nafas. Dia tidak tahu bahwa majelis suci akan menggunakan angka untuk menunjukkan kekuatan roh primordial. Kadang-kadang agak kaku, tetapi secara objektif dapat menunjukkan seberapa kuat jiwa primordial seseorang. Saat Ningki hendak bertanya kepada naga perak tentang kekuatan roh primordialnya, dia tiba-tiba menyadari bahwa halaman statistiknya sepertinya telah berubah. Ada roh primordial baru di halaman asli. Pembawa acara, Ningki. Level, alam amanat surga yang disempurnakan. Roh primordial, seribu. Roh primordial ku berjumlah seribu setelah meningkat 50 kali lipat. Itu berarti sebelum aku mengambil hati kilin, roh primordial ku hanya 20 poin. Itu adalah batas dari seorang kultifator biasa di tahap pertengahan alam pencarian dao. Itu terlalu lemah. 3647. Jadi, apakah kamu akan menelannya sekarang atau di masa depan? Tentu saja, sekarang. Ningki tersenyum, hampir tanpa ragu-ragu. Oh. Naga perak tampak terkejut. Jika itu adalah kultifator lain, mereka pasti akan menyelamatkan hati kilin setidaknya untuk alam sempiternal sebelum mengkonsumsinya. Dengan cara ini, mereka akan dapat menggunakan kekuatan roh primordial mereka untuk menerobos ke alam yang tidak dapat binasa. Kenapa kamu ingin menelannya sekarang? Anda akan menyanyiakan terlalu banyak hati kilin. Naga perak bertanya, Hanya yang ditelan yang menjadi milikmu. Apa bedanya hati kilin dengan bunga liar pinggir jalan jika tidak dimanfaatkan? Itu benar. Naga perak senior, batas alam roh Yuan kelahiran kembali adalah seribu. Berapa batasnya? Menanggapi pertanyaan Ningki, naga perak terdiam beberapa saat sebelum perlahan menjawab, batas roh primordial alam abadi adalah sepuluh ribu, alam abadi tiga puluh ribu, dan alam abadi sembilan puluh ribu. Jadi, jika kekuatan Yuan spirit ku mencapai sepuluh ribu, itu akan menjadi batas alam mayat hidup. Dia hanya seorang kultifator alam mayat hidup biasa. Beberapa orang pilihan surga mempunyai peluang lain. Ketika mereka berada di alam mayat hidup, inti kehidupan mereka mungkin telah melebihi sepuluh ribu. Naga perak senior, apakah kamu lupa bahwa aku juga seorang kultifator alam amanat surga? Naga perak terdiam beberapa saat. Apakah kamu yakin tidak ingin menunggu sampai langkah kelima sebelum menelan hati kilin? Ya, Ningki tersenyum. Itu bagus juga. Semakin kuat Yuan spirit, semakin tinggi peluang untuk membuka sembilan jembatan reinkarnasi. Keputusanmu bukan tanpa alasan. Pada saat Ningki menelan hati kilin ketiga, Kaisar Liu sudah tenang. Efek dari hati kilin telah sepenuhnya dicerna olehnya, dan roh primordialnya telah diperkuat secara signifikan. Ningki memiliki ikatan yang sama dengannya, sehingga dia bisa merasakan tubuhnya dengan segera. Dulu Liu Huang seperti kapal induk yang kekurangan energi. Sekarang, Liu Huang seperti kapal induk yang penuh energi. Kekuatan roh 43.899 Yuan. Meskipun itu bukan batasnya, itu memenuhi syarat. Hati kilin ini tidak sia-sia. Ningki melihat atribut Kaisar Liu dan tersenyum. Dia berhenti. Sekarang kekuatan jiwa Yuanmu sudah cukup, apa yang perlu kamu lakukan selanjutnya adalah menerobos ke alam Kaisar, kan? Saya ingin mencoba. Kaisar Liu melambaikan dahannya dan menulis di tanah. Ya, saya bisa mencobanya. Saya akan terus menelan hati kilin. Ningki tersenyum dan mengangguk. Kemudian, di depan Kaisar Liu, dia mengeluarkan hati kilin yang lain dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Setelah sekian lama, ketika hanya tersisa dua hati kilin, Ningki menemukan bahwa kekuatan Yuan spiritnya telah mencapai 10 ribu. Itu adalah 10 hati kilin. Esens soul Ningki telah meningkat dari 20 poin menjadi 10 ribu poin saat ini. Jiwa esensinya telah meningkat 500 kali lipat, dan dia telah membayar harga 10 hati kilin. Hati kilin yang acak manapun dapat membuat para penggarap alam Kaisar memperjuangkannya, namun para penggarap alam Kaisar tidak akan melakukannya. Kultifator alam Kaisar. Roh primordialku sudah sebanding dengan batas alam mayat hidup. Sepertinya aku bisa terus melemahkan tubuhku. Kali ini, aku akan mencoba menerobos ke tubuh bintang kuno peringkat 9. Jika memungkinkan, aku akan mencoba untuk marahi lengan kiri emasku. Ningki bergumam pada dirinya sendiri. Dia duduk bersila dan mulai mengedarkan teknik bintang penguat tubuh. Rasa ilahinya bergemuruh dan kembali ke kehampaan yang gelap gulita. Hanya bintang raksasa di kejauhan yang bisa membuat kehampaan ini tampak tidak terlalu sunyi senyap. Sepuluh hari kemudian, mata Ningki berbinar. Dia menemukan bahwa dia semakin dekat dan dekat dengan bintang raksasa, dan waktu yang dia bisa bertahan juga berkali-kali lebih lama dari sebelumnya. Kekuatan bintang yang dia serap setiap saat juga meningkat. Ini kemungkinan besar terkait dengan peningkatan kekuatan roh primordialnya. Mungkin aku harus membeli mantra yang sangat kuat dari sistem yang memerlukan roh primordialku untuk digunakan. Jika tidak, akan terlalu sia-sia untuk memiliki roh primordial yang begitu kuat. Sebuah pemikiran terlintas di benak Ningki. Sejak tubuh fisiknya menjadi lebih kuat, dia menghancurkan musuh-musuhnya dengan satu pukulan atau meminjam kekuatan harta spiritualnya. Dia jarang menggunakan mantra. Tapi sekarang, kekuatan roh primordialnya telah meningkat 500 kali lipat. Ningki merasa bahwa dia harus menggunakan mantra yang berfokus pada kematian. Kekuatan tempurnya akan meningkat pesat. Namun kini, tujuan utamanya adalah menyempurnakan tubuhnya. Suwe, R. Apakah senior Ning sudah pergi? Lin Mei mau tidak mau bertanya pada Wang Suwe setelah beberapa saat tidak melihat Ningki. Namun, Wang Suwe melambaikan tangannya. Ningki sedang mengasingkan diri. Pengasingan. Ekspresi Lin Mei menjadi lebih aneh. Dia sekarang adalah seorang kultifator alam mati. Jika Ningki benar-benar mengasingkan diri di mansion, mustahil baginya untuk tidak membocorkan aura apapun. Rasa ilahinya telah menyapu tempat itu ribuan kali, namun dia tidak pernah menemukan jejak Ningki dalam pengasingan. Tapi melihat Wang Suwe sepertinya tidak peduli, Lin Mei harus mempercayainya. Dia diam-diam menebak bahwa Ningki mungkin memiliki cara yang tidak diketahui, mirip dengan bagaimana dia menempatkan dia dan Wang Suwe di domen penciptaan. Markas Besar Parlemen Gelap. Sekretaris Jenderal Ki Yi duduk di kursi utama. Di sekeliling meja bundar besar terdapat sekretaris dari berbagai wilayah, termasuk Zhenling. Tujuan pertemuan ini sangat berbeda dengan pertemuan sebelumnya. Menurut informasi yang kami miliki, Ningki melarikan diri ke hutan kabut ketika dia dikejar oleh berbagai pihak. Di antara mereka yang mengejarnya adalah Sakya Muni Singkong, generasi muda terkuat di Tanah Purba, leluhur tua dari selatan suku Barbar Perbatasan, Gongsun Wufo dari Sekte Tianmu. Setiap kali Ki Yi melaporkan sebuah nama, sekretaris dari berbagai wilayah akan terkejut. Kekuatan para sekretaris dari berbagai wilayah Parlemen Kegelapan pada dasarnya berada di sekitar alam mayat hidup. Hanya sedikit yang telah mencapai alam abadi. Dan di antara nama-nama yang dilaporkan Ki Yi, banyak di antaranya adalah keberadaan alam abadi, belum lagi alam mayat hidup. Di antara mereka, semua orang yang hadir pernah mendengar tentang Sakya Muni Singkong. Dia adalah kultifator alam abadi termuda di Tanah Purba, kepala biara kecil di Kuil Miriat Buddha. Dia telah mencapai alam abadi di usia yang begitu muda. Dia memiliki masa depan yang lebih cerah daripada semua penggarap di ruang pertemuan. Bahkan Ki Yi tidak memiliki bakat seperti itu ketika dia masih muda. Mereka sebenarnya mengirim begitu banyak ahli untuk memburu Ning Ki. Ekspresi wajah Zen Ling jelek. Yang lain saling memandang dan tidak bisa menahan nafas dalam hati. Bagaimana mungkin seorang kultifator alam amanat surga bisa menolak barisan seperti itu. Ini adalah situasi di mana dia pasti akan mati. Parlemen Suci Tertinggi juga mengirim seorang penggarap alam abadi. Saya telah bertemu orang itu beberapa kali. Namanya Shen Gong Bao. Dia memiliki hewan peliharaan iblis yang juga berada di alam abadi. Ki Yi berkata perlahan. Hai. Semua orang menarik nafas dalam-dalam dan kemudian menatap Zen Ling dengan sedikit rasa kasihan di mata mereka. Tidak mudah bagi seorang jenius untuk muncul di wilayah kelima, tapi sekarang dia terbunuh di Tanah Purba. Jika mereka berada di posisinya, mereka pasti akan patah hati. Namun, kecuali Shen Gong Bao dan hewan peliharaan iblisnya, semua pembudidaya yang memasuki hutan kabut kali ini sudah mati. Ki Yi tersenyum dan berkata, atau lebih tepatnya, tubuh fisik mereka hancur. 3.648 Begitu banyak penggarap langkah keempat dan kelima di hutan kabut yang tubuh mereka dihancurkan, dan hanya penggarap alam abadi yang selamat. Sekretaris Jenderal, bagaimana dengan Ning Qi? Zen Ling tiba-tiba bertanya. Menurut informasi yang dikirim kembali oleh pengintai, Ning Qi seharusnya tidak mati dan telah meninggalkan hutan kabut. Ki Yi tersenyum. Itu bagus. Ekspresi Zen Ling berubah beberapa kali sebelum dia menghela nafas lega. Dia tidak menyangka Ning Qi akan bertahan dalam situasi seperti ini. Apakah seorang tirk mengambil tindakan? Kalau tidak, bagaimana mungkin begitu banyak ahli di hutan kabut bisa dimusnahkan? Seorang kultifator alam abadi mengajukan pertanyaan di dalam hatinya. Pertanyaannya persis sama dengan pertanyaan orang lain. Semua orang memandang Qi Yi dengan rasa ingin tahu apa yang terjadi di hutan kabut di tanah permulaan absolut. Bagaimana bisa begitu banyak pembudidaya langkah kelima dan keempat dimusnahkan? Saya tidak yakin tentang detailnya, tetapi beberapa pembudidaya yang tidak pergi jauh ke dalam hutan kabut mungkin telah melihat sesuatu. Setelah itu, ada rumor bahwa Ning Qi lah yang melakukannya. Qi Yi tersenyum tipis. Ning, Qi. Semua orang saling memandang. Bahkan Zen Ling memiliki tatapan aneh di matanya saat dia melihat Qi Yi dengan ekspresi aneh. Lelucon yang luar biasa. Seorang kultifator negara amanat surga menghancurkan tubuh begitu banyak kultifator langkah keempat dan kelima. Dan itu termasuk jenius terkuat dari generasi muda negeri mutlak, Sakyamuni Singkong. Bahkan Zen Ling, yang sangat percaya diri pada Ning Qi, tidak dapat mempercayai hasil seperti itu. Jika Qi Yi tidak mengatakannya, Zen Ling akan menyebutnya omong kosong. Qi Yi, aku khawatir rumor ini salah. Tuduo berkata perlahan. Awalnya saya tidak percaya, namun beberapa kultifator yang hadir dengan cepat mereformasi tubuhnya setelah tubuhnya dihancurkan. Dari situlah saya mendapat kabar tersebut. Mata Qi Yi berbinar. Dia mengatakan bahwa bahkan Sakyamuni Singkong tidak dapat menahan pukulan dari Ning Qi. Semua orang menghirup udara dingin dan saling memandang. Tuduo berkata dengan ekspresi serius, kali ini kita punya pengintai di hutan berkabut, kan? Ya, tapi dia sudah mati. Kata Qi Yi. Tuduo sedikit terkejut. Maka semuanya akan menjadi jelas setelah dia memadatkan tubuh fisiknya. Semua orang mengangguk sedikit. Mereka tidak bisa mempercayai perkataan para penggarap lain, tapi mereka bisa mempercayai mata-mata perjanjian kegelapan. Ketika saatnya tiba, mereka bisa meminta mata-mata itu melapor kepada mereka. Dia tidak akan bisa memadatkan tubuh fisiknya lagi. Istana abadi mata-mata itu telah dihancurkan. Kata Qi Yi. Bagaimana ini bisa terjadi? Tuduo sedikit mengernyit. Jika orang yang menyerang adalah Ning Qi, maka dia seharusnya mengetahui identitas mata-mata itu. Mengapa dia menghancurkan istana abadinya juga? Aku juga penasaran. Qi Yi tersenyum. Mungkin mata-mata itu tidak mengungkapkan identitasnya, atau mungkin ada alasan lain. Kita hanya bisa mengetahui segalanya ketika kita menemukan Ning Qi. Pandangannya tertuju pada roh sejati. Apakah ada berita tentang Ning Qi baru-baru ini? Tidak, dengan kekuatannya, aku khawatir dia masih bersembunyi di tanah permulaan absolut tanpa bantuan parlemen. Roh sejati menggelengkan kepalanya dengan sedikit ejekan di matanya. Melihat ini, semua orang mengerti bahwa roh sejati masih marah atas penolakan parlemen untuk mengirim bala bantuan ke Ning Qi. Itu seperti simpul di hati roh sejati yang tidak dapat diselesaikan dengan mudah. Jangan khawatir. Saya telah mengumpulkan kalian semua di sini untuk mengumumkan pesan. Qi Yi tersenyum. Temukan Ning Qi dengan segala cara. Mendengar ini, semua orang tanpa sadar mengangguk. Mereka juga ingin mengetahui kebenaran tentang hutan berkabut. Pada saat yang sama, mereka masih memiliki sedikit harapan untuk alam dewa penciptaan. Jika parlemen suci gagal kali ini, apakah manik dewa penciptaan masih ada pada Ning Qi? Jika perjanjian kegelapan dapat memperoleh manik dewa penciptaan dan membuka alam dewa penciptaan, itu akan menjadi kemajuan pesat. Setidaknya, generasi tua para penggarap gelap melihat secercah harapan untuk mengalahkan parlemen suci. Tiga tahun telah berlalu sejak pertempuran di hutan berkabut. Selama tiga tahun ini, tidak hanya para penggarap gelap yang dengan panik mencari keberadaan Ning Qi, tetapi berbagai sekte dan kekuatan besar di tanah awal mutlak dan para penggarap dari wilayah sekitarnya juga mencari keberadaan Ning Qi. Penggarap yang tubuhnya telah dihancurkan oleh Ning Qi terus-menerus mereformasi tubuh mereka. Semua orang secara bertahap mengetahui apa yang telah dilakukan Ning Qi di hutan berkabut. Fakta bahwa Ning Qi berhasil bergabung dengan lorong alam keberuntungan dengan budidaya takdir langitnya sudah cukup mengejutkan. Selain itu, ada juga fakta bahwa budidaya Ning Qi tiba-tiba meroket, memungkinkan dia membunuh bahkan seorang jenius alam sempiternal seperti Sakyat Singkong. Tidak peduli kekuatan apa itu, mereka semua ingin menemukan Ning Qi dan mencari tahu misterinya. Bahkan pavilion bintang kuno telah mengirimkan beberapa penguasa istana karena Jiang Wang Kong dan Ouyang Sinyu adalah kepala murid pavilion bintang kuno. Setelah keduanya mereformasi tubuh mereka, tidak hanya bakat mereka menurun, tetapi budidaya mereka juga menurun. Hal ini membuat semua istana bintang utama di pavilion bintang kuno marah. Bahkan tuan mereka secara pribadi telah keluar. Di kota kecil di perbatasan tanah permulaan absolut, Lin Mei dan Wang Sui pada dasarnya tidak meninggalkan rumah mereka selama tiga tahun terakhir. Mereka diam-diam berkultivasi dalam pengasingan. Selain menunggu Ning Qi keluar, mereka juga menggunakan tiga tahun ini untuk membiasakan diri dengan peningkatan kultivasi mereka yang tiba-tiba. Jika kedua wanita tersebut menggunakan metode lain untuk maju ke langkah kelima, mustahil untuk menstabilkan kultivasi mereka dalam tiga tahun. Namun, kedua wanita itu baru maju setelah mengonsumsi buah reinkarnasi Phoenix. Fondasi mereka sudah sangat kokoh. Setelah tiga tahun membiasakan diri, mereka dapat sepenuhnya mengendalikan kultivasi dan kekuatan mereka saat ini. Lin Mei bahkan samar-samar berhasil menembus alam mayat hidup. Tahap akhir. Tempat latihan alam dewa penciptaan. Ning Qi perlahan membuka matanya, dan ada kilatan cahaya. Pada saat ini, esensi, energi, dan jiwa Ning Qi telah mencapai kondisi puncaknya. Meskipun budidayanya tidak berubah dan dia masih berada di puncak alam takdir, tubuh bintang kuno Ning Qi telah mencapai peringkat ke sembilan. Selain itu, seni suci gajah naga penekan penjara akhirnya berhasil menembus kemacetan di level 66. Dia telah mencapai level ke-88 dalam satu gerakan, dan tubuhnya sekali lagi ditempa ke tingkat yang sangat mengerikan. Jika sembilan gerbang tersembunyi batin dibuka, ditambah dengan lengan kanan emas dan roh primordial yang sebanding dengan puncak alam mayat hidup, Ning Qi merasa bahwa kekuatan tempurnya cukup untuk langsung membunuh kultifator alam kelahiran kembali manapun. Dia bahkan mungkin bisa melawan kultifator alam mati. Adapun siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah, dia hanya akan tahu setelah mencobanya. Sayang sekali tubuh emas tidak bisa ditempa. Apakah saya harus dipukuli hingga menjadi ketiadaan seperti terakhir kali sebelum saya bisa meminjam kekuatan bintang dari raksasa bintang untuk melunakkan tubuh emas? 3.649 Ketika Ning Qi mengonsumsi jantung kilin yang ke-10, kekuatan jiwanya telah mencapai lebih dari 9.300. Setiap jantung kilin sebelumnya dapat meningkatkan kekuatan jiwanya lebih dari 1.000 poin, namun efek yang terakhir hampir tidak memuaskan. Jiwa esensinya tertahan di 10.000 poin. Menurut Ning Qi, ini mungkin bukan suatu kebetulan, tetapi suatu batas. Bahkan jika dia menghabiskan dua hati kilin yang tersisa, mungkin saja roh primordialnya tidak akan diperkuat sama sekali. Sa-sa-sa. Telinga Ning Qi bergerak sedikit saat dia melihat ke arah Kaisar Liu. Dia menemukan bahwa Kaisar Liu sedang menulis di tanah dengan ranting pohon willow. Seseorang masuk. Apakah seseorang masuk? Mata Ning Qi bergerak sedikit dan ekspresinya menjadi serius. Naga Perak telah mengatakan bahwa domain penciptaannya bukan lagi milik pribadinya setelah menyatu dengan domain ilahi penciptaan karena mutiara ilahi penciptaan. Dan ada kemungkinan besar bahwa domain penciptaan ada karena para penggarap dunia Senluo ingin menggunakannya untuk mencari jalan keluar lain dari situasi di mana jalan masuk ke dalam domain penciptaan semuanya dimonopoli oleh berbagai kekuatan besar. Willow Soverein pernah berkata bahwa seseorang telah memasuki wilayah ilahi keberuntungan. Kemungkinan besar, setelah beberapa tahun persiapan, kekuatan yang mengendalikan pintu masuk domain Fortune Divine telah membayar harga tertentu untuk mengirim beberapa orang jenius ke dalam domain Fortune Divine. Berapa tingkat kultifasi orang yang masuk? Ningki bertanya. Tingkat kultifasi mereka sangat rendah. Kebanyakan dari mereka berada di alam reinkarnasi. Ada beberapa yang bahkan tidak berada di alam reinkarnasi. Mereka hanya berada di alam karma dan takdir. Kaisar Liu menulis. Sepertinya harga yang mereka bayar untuk mengirim orang masuk memang sangat tinggi. Atau mungkin hanya karena alam ilahi penciptaan baru saja dibuka sehingga mereka membiarkan sekelompok pembudidaya tingkat rendah menguji cobanya. Ningki bergumam. Bahkan di dunia Senluo, para kultifator negara kelahiran kembali tidak dianggap sebagai kultifator tingkat rendah. Namun, ini adalah domain penciptaan ilahi. Bahkan seorang tirk akan ngiler melihat peluang di sini. Oleh karena itu, secara relatif, para penggarap negara kelahiran kembali yang dikirim oleh sekte tidak ada artinya bagi domain ilahi penciptaan. Dia adalah seorang kultifator tingkat rendah. Dari sini, dapat dilihat bahwa Ningki telah menjalin hubungan khusus dengan alam ilahi penciptaan melalui domain penciptaan. Dia dapat dengan mudah mengirim orang masuk. Meskipun ada batasan jumlah orang, selama ada cukup waktu istirahat, Ningki dapat mengirim orang sebanyak yang dia inginkan. Secara teori, tidak ada batasan atas. Mungkin bahkan Parlemen Tertinggi Sein tidak memiliki metode seperti itu. Untuk pertama kalinya, Ningki merasa bahwa dia harus berdiri di depan Parlemen Tertinggi Sein. Kultifator yang menemukan domain penciptaan dan berencana menggunakannya untuk mematahkan monopoli Parlemen Sein tertinggi telah berkontribusi banyak. Ningki berspekulasi bahwa kultifator ini kemungkinan besar adalah inkarnasinya sebelumnya, Kaisar Mistik Utara. Mungkin aku harus memakan bunga itu dan melihat apakah aku bisa mengingat kehidupan masa laluku. Mungkin dia masih punya banyak rencana cadangan. Ningki menyentuh dagunya. Sa-sa-sa. Saat Ningki sedang berpikir keras, Liu Huang mulai menulis lagi. Kali ini, ia terus berterima kasih kepada Ningki. Setelah mengkonsumsi hati kilin, kecerdasan Kaisar Wilau tidak kalah dengan seorang kultifator normal. Bahkan, mungkin melampaui mereka. Ia tahu betul betapa besarnya harga yang harus dibayar untuk mengirim orang ke domain penciptaan ilahi. Hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa kekuatan kuno yang telah ada selama bertahun-tahun hanya mengirim beberapa penggarap tahap kelahiran kembali setelah bertahun-tahun. Namun, Liu Huang tidak tahu bahwa Ningki pada dasarnya tidak perlu membayar harga apapun karena domain keberuntungan. Oleh karena itu, dia berpikir bahwa dia telah menggunakan banyak sumber daya budidaya Ningki untuk memasuki domain keberuntungan. Hatinya dipenuhi rasa syukur. Jika kamu bisa mencapai alam Kaisar, itu adalah cara terbaik untuk berterima kasih padaku. Ningki tersenyum. Dia bisa melihat cahaya kemasan menyilaukan di tubuh Liu Huang selama dia memfokuskan pandangannya. Ini pertanda tubuh emas telah mencapai tahap kesuksesan yang fenomenal. Bahkan Wang Sue Pucat jika dibandingkan dengan Liu Huang saat ini. Namun, untuk menerobos kerana Kaisar, selain persyaratan paling dasar, keberuntungan juga sangat penting. Meskipun fondasi Liu Huang sangat kuat dan dia telah menelan hati kilin, masih belum diketahui apakah dia dapat menerobos ke alam Kaisar. Saya akan mencoba yang terbaik. Liu Huang menulis. Sistem. Jika penggarap lain melihat tempat pelatihan domain keberuntungan di sini, apakah mereka dapat memasuki tempat ini untuk bercocok tanam? Ningki memikirkan sesuatu dan bertanya. Ningki bisa mengabaikan para penggarap tahap kelahiran kembali yang masuk, tapi bagaimana dengan masa depan? Jika ada kultifator tingkat kelima atau bahkan Kaisar Realem yang masuk, tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak datang dan menjelajahi tempat ini ketika mereka melihatnya, bukan? Selain tuan rumah dan makhluk hidup yang dibawa tuan rumah ke sini, tidak ada makhluk hidup lain yang dapat mendeteksi tempat ini. Notifikasi sistem berbunyi. Maksudmu semua makhluk hidup, bahkan keberadaan Kaisar Realem tidak dapat mendeteksi tempat ini. Ningki sedikit terkejut dan nadanya sedikit ragu-ragu. Itu benar. Sistem berkata dengan lemah. Kamu masih yang terbaik. Batu terakhir di hati Ningki akhirnya terangkat. Kakak senior, bukankah kamu mengatakan bahwa domen keberuntungan penuh dengan peluang? Kami sudah berada di sini selama lebih dari sebulan, tetapi kami bahkan belum melihat materi spiritual Black Void dan Black In. Kali ini, para leluhur menghabiskan banyak upaya untuk mengirim kita ke sini, jadi mereka tentu saja tidak akan membiarkan kita pergi dengan sia-sia. Jangan lupa bahwa beberapa leluhur menyuruh kita untuk menemukan spiritual langit dan bumi. Bahan yang dapat memperpanjang umur kita. Jika tidak ada satupun materi spiritual di sini, mengapa para leluhur mengirim kita masuk? Lalu bagaimana dengan situasi saat ini? Saya sudah mengatakan bahwa itu adalah alam dewa penciptaan. Materi spiritual pada tingkat kekosongan mendalam dan yin mendalam secara alami tidak akan muncul, karena yang dapat Anda lihat hanyalah matahari mendalam dan sage mendalam. Kami masih di pintu masuk, jadi wajar jika kita tidak bisa melihatnya. Ketika kita menemukan tempat yang disebutkan oleh para leluhur, pasti ada banyak harta karun yang menunggu kita. Leluhur tua mengatakan bahwa ada pejuang alam dewa di sana dan mereka adalah penggarap asli alam keberuntungan ilahi. Metode budidaya mereka benar-benar berbeda dari kita, tetapi mereka sangat kuat. Kakak magang senior, jika Anda menemukan tempat itu, Anda harus menjaga kita. Tentu saja, jangan bicara dan perhatikan baik-baik ke arah mana tempat itu. Kali ini, domain keberuntungan telah dibuka kembali setelah bertahun-tahun. Peta kuno mungkin tidak berguna lagi. Kita hanya bisa merujuknya dan tidak percaya begitu saja pada mereka. Kalau tidak, kita bahkan tidak akan tahu bagaimana kita mati. Ya, kakak senior, sekelompok tujuh pembudidaya berjalan melewati Ningki. Mereka menutup mata terhadap Ningki, yang berdiri tidak terlalu jauh, seolah-olah mereka tidak bisa merasakannya sama sekali. Selain itu, saat mereka berjalan, mereka secara kebetulan menghindari Kaisar Liu dan halaman tempat Fansian berada. Ningki tidak percaya bahwa ini bukanlah pengaruh sistem. Prajurit domain dewa, naga perak senior, ada juga kultifator di domain keberuntungan. Ningki bertanya. Setelah beberapa saat, dia tidak mendapat jawaban dari naga perak, seolah-olah dia tertidur lelap lagi. Namun, naga perak tidak mengonsumsi terlalu banyak esensi selama ini. 3650 Melihat tirk lewat, Ningki agak mengerti mengapa naga perak itu tidak mengatakan apa-apa. Ia mungkin telah merasakan aura tirk ini sebelumnya. Ini berarti pencarian ini kemungkinan besar berasal dari majelis suci. Sekitar 3 hingga 5 napas kemudian, suara naga perak tiba-tiba terdengar di telinga Ningki setelah keberadaan Kaisar Realem benar-benar hilang. Sekte dan kekuatan kuno yang mengontrol jalan menuju alam ilahi penciptaan telah mengirim orang ke tempat ini. Untungnya, benda dewa dan materi spiritual di pinggiran sudah ada di tangan Anda. Sekalipun ada ikan yang lolos dari jaring, kecil kemungkinannya mereka akan menemukan sesuatu yang baik di luar. Mereka hanya dapat memasuki beberapa tempat yang lebih berbahaya di alam dewa penciptaan. Di tempat-tempat itu tinggal para penggarap lokal dari alam dewa penciptaan. Metode kultivasi mereka benar-benar berbeda dari kita. Mereka disebut pejuang alam dewa oleh para penggarap dunia Senluo. Mereka sangat kuat. Selain keajaiban para murid Tirk, jumlahnya sangat sedikit. Tidak ada yang cocok untuk mereka. Prajurit alam dewa begitu kuat. Ada sedikit keterkejutan di mata Ningki. Menurut naga perak, prajurit alam dewa manapun yang setara dengan murid Tirk di dunia Senluo. Di dunia Senluo, sangat jarang menemukan seorang kultivator yang bisa mendominasi level yang sama dengan mereka. Ningki adalah salah satunya. Meskipun Ouyang Sinyu adalah pemimpin pavilion bintang kuno, dia tidak berani mengatakan bahwa dia sebanding dengan murid Tirk. Jika itu masalahnya, alam dewa penciptaan seharusnya lebih kuat dari dunia Senluo. Bagaimana ini bisa menjadi tempat di mana orang bisa masuk dan keluar sesuka hati? Bukankah dunia Senluo sedang berperang dalam Perang 10.000 Ras? Jika para penggarap alam dewa penciptaan pergi ke dunia Senluo, Ras manakah yang akan menjadi milik mereka? Lawan! Ningki bertanya dengan ragu. Para penggarap alam dewa penciptaan tidak bisa meninggalkan tempat ini. Mereka akan mati jika pergi. Mereka akan mati jika meninggalkan alam dewa penciptaan. Mengapa? Ningki tercengang. Belum lagi meninggalkan dunia Senluo, bahkan jika spirit ki di dunia surgawi relatif tipis, mereka tidak akan langsung mati. Paling-paling, mereka tidak akan bisa tinggal lama. Lagi pula, para kultivator dengan tingkat alam yang sedikit lebih tinggi tidak akan mampu melakukan apapun di tempat seperti dunia surgawi. Mereka bahkan mungkin mengalami kemunduran jika tinggal dalam waktu lama, tetapi mereka tidak akan mati. Karena alam penciptaan ilahi bukanlah sebuah dunia. Naga Perak tersenyum tipis dan berkata, eksistensi alam kaisar pernah memasuki tempat ini dan menangkap seorang prajurit alam dewa yang setara dengan seorang penggarap alam abadi. Dia membawanya keluar dari alam penciptaan, namun tubuh fisik prajurit itu segera terkikis. Dia meninggal secara menyeluruh, bahkan jiwanya pun tidak tersisa. Sebelum prajurit dari alam para dewa itu terkikis, sebuah tanda muncul di tubuhnya. Merek apa? Merek Budak Merek semacam ini biasanya digunakan oleh leluhur lama sekte di bintang iblis yang digunakan untuk menjaga rumah mereka. Berbeda dari kontrak hidup dan mati, batasan merek Budak sangat luar biasa. Meninggalkan domen ilahi penciptaan dan langsung terkikis adalah salah satu batasannya. Naga Perak Senior, apakah kamu mencoba mengatakan bahwa para prajurit di domen dewa semuanya adalah budak dari makhluk yang maha kuasa? Maka bukankah alam penciptaan ilahi akan menjadi? Itu benar. Menurut pendapatku, domen penciptaan ilahi adalah tempat tinggal senior itu. Naga Perak berkata dengan lemah. Ningki tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Beberapa spekulasi dunia luar tentang domen penciptaan sebenarnya benar. Domen penciptaan ilahi penciptaan benar-benar merupakan tempat tinggal yang ditinggalkan oleh makhluk maha kuasa. Namun, seberapa kuatka orang itu untuk meninggalkan peluang yang begitu besar? Tanda tanya. Dia telah menemukan banyak jenis materi spiritual di atas level sage mendalam. Belum lagi buah reinkarnasi Phoenix dan Hati Kilin, yang merupakan harta langka di atas level sage mendalam. Eksistensi seperti itu seharusnya dapat dengan mudah menghancurkan sekte abadi Suanyuan yang pernah terkubur di reruntuhan, kan? Untuk beberapa alasan, Ningki tiba-tiba memikirkan hal ini. Pada saat yang sama, prajurit terkuat di alam dewa hanya ada di alam kaisar. Dibandingkan dengan alam Senluo, lalu bagaimana jika mereka tidak terkalahkan di antara rekan-rekan mereka? Mereka tidak bisa mengalahkan kelompok orang tua bodoh yang berada di belakang dewan orang suci tertinggi. Naga Perak berkata dengan lemah. Saya mengerti. Ningki mengangguk. Setelah jeda, dia melanjutkan, Naga Perak Senior, kamu mengatakan bahwa para pejuang alam dewa memiliki merek budak pada mereka. Jika tuan mereka meninggal, tidak ada alasan bagi mereka untuk terus hidup, kan? Itu benar. Jika itu masalahnya, penguasa alam dewa masih hidup. Ya, para petinggi alam Senluo telah mencapai konsensus mengenai hal ini. Keberadaan itu memang masih hidup, tapi kita tidak tahu di mana dia sekarang. Apakah dia masih di alam Senluo masih belum diketahui? Tapi dia juga bisa kembali ke tempat ini kapan saja. Hati Ningki menegang. Dia harus bergegas. Ketika penguasa sejati alam dewa kembali, bahkan dia akan kehilangan hak untuk memasuki tempat ini. Sekarang, tubuh fisik Ningki tidak dapat lagi ditingkatkan, dan kekuatan roh primordialnya juga tertahan pada batas 10 ribu poin. Dalam situasi di mana dia tidak kehilangan tubuh fisiknya, dia tidak dapat menggunakan kekuatan bintang raksasa untuk memurnikan tubuh emas. Lalu, dia hanya bisa melakukan hal terakhir. Setelah melakukan ini, Ningki percaya bahwa kekuatan tempurnya akan sangat berbeda. Dia seharusnya bisa dengan mudah menghadapi ahli alam abadi. Ningki mengeluarkan dua item. Salah satunya adalah Demon Ravening God, dan yang lainnya adalah Moon Glaze Silver. Meskipun Demon Ravening God adalah item kelas 7, sebenarnya ia telah rusak sebelumnya, jadi kekuatannya hanya kelas 6. Jika itu berada di tangan seorang penggarap alam abadi, itu mungkin bisa mengancam seseorang dengan level yang sama. Namun di tangan Ningki, itu hanya bisa digunakan untuk menekan ahli alam kelahiran kembali. Saya harap Anda bisa bekerja keras. Ningki memandang labu pemurnian iblis, dan sudut mulutnya melengkung. Pada saat yang sama, dia mengambil Moon Glaze Silver dengan tangannya yang lain dan perlahan meletakkannya di Demon Ravening God. Teknik pemurnian harta karun 9 neraka langsung diaktifkan. Perak berkilau bulan sepertinya meleleh menjadi cairan seperti merkuri dan mengalir ke mulut labu pemurnian iblis. Ningki masih ingat bahwa ketika Jiang Tiansu kembali ke pavilion bintang kuno, dia mengeluarkan labu pemurnian iblis kelas 8 dan menggunakannya kekuatannya membuat Fei Sun Zi menyerahkan gelar kepala murid istana bintang Alkaid kepada Jiang Tiansu. Jadi kali ini, tujuan Ningki bukanlah mengembalikan kekuatan labu pemurnian iblis ke kelas 7. Sebaliknya, dia ingin menggunakan teknik penempaan artefak perak berkilau bulan dan 9 neraka untuk meningkatkan tingkat labu pemurnian iblis setidaknya ke tingkat 8. Jika itu masalahnya, Ningki sedikit mengepalkan tangannya. Bahkan jika aku bertemu Jiang Tiansu, dengan kekuatanku saat ini, aku masih bisa melawannya. Pavilion Bintang Kuno Beberapa murid inti tiba-tiba menemukan bahwa beberapa murid utama, yang biasanya sulit dilihat, telah keluar dari budidaya pintu tertutup atau kembali ke pavilion bintang kuno dari dunia luar. Pada akhirnya, mereka semua berkumpul di istana bintang Alkaid. Terima kasih.